KABAR TERBARU DATANG LAGI DARI NEGARA KITA INDONESIA Indonesia mempunyai tekad kuat untuk memproduksi sendiri medium teng harimau. Dengan menggandeng Turki, Indonesia membuat teng harimau untuk kebutuhan dalam negeri. Sembari memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia juga akan memasarkan teng harimau ke negara lain. Ialah Filipina yang menunjukkan minat kuat pada teng harimau Indonesia. Sedangkan untuk kebutuhan dalam negeri, Indonesia memerlukan setidaknya hampir 100-200 unit lebih teng harimau. Banyak medium teng Indonesia sudah tua misalnya Rampur AMX-13, NAMX-13 didatangkan Indonesia pada tahun 1960-an sebanyak 175 unit. Ia didatangkan bersama AMX-VC sebanyak 200 unit. Baik AMX-13 dan VC sudah saatnya diganti dengan teng harimau. Mereka sudah bertugas terlalu lama dan berulang kali mengalami retrofit. Masalahnya kapasitas produksi industri pertahanan Indonesia tak bisa langsung mengganti jumlah AMX yang mencapai 300 lebih itu. Secara bertahap Indonesia akan menggantinya dengan teng harimau. Lantas yang jadi pertanyaannya, negara mana saja kah yang memborong teng buatan Indonesia tersebut? Setelah ini kita bahas satu per satu. Pada akhir tahun ini, misalnya 18 unit teng harimau akan memperkuat Indonesia. Itu pun rencana awalnya 10 unit diproduksi FNSS Turki dan sisanya Indonesia. Tahun 2023 ini, sebanyak 18 unit medium teng harimau kolaborasi PT Pinda dengan FNSS Turki akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Darat. Seperti dilansir dari keterangan resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Kamis 25 Mei 2023 dijelaskan, dari jumlah itu, 10 unit sudah diproduksi di Turki, dan 8 unit lainnya di Indonesia, jelas portal informasi Indonesia. Teng harimau memang cocok digunakan oleh Indonesia. Meski ia diklasifikasikan medium teng, kelengkapan di harimau sudah layaknya MBT. Ia dipersenjatai meriam utama kaliber 105 mm yang mampu menembakkan peluru APVT untuk menjebol lapisan baja MBT sekelas Leopard 2 sekalipun. Gilanya teng harimau mempunyai sistem proteksi balistik tingkat tertinggi yakni level 5. Dilengkapi dengan 2-man turret kaliber 105 mm, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm dengan menggunakan teknologi terbaru antar lain sistem kewaspadaan mandiri, sistem alam ketika ditarget musuh, sistem pemburu musuh, sistem manajemen pertempuran, dan sistem proteksi hingga level 5 untuk proteksi balistik tingkat tertinggi. Jelasnya, Indonesia merancang teng harimau sedemikian rupa supaya tak takut duel melawan MBT. Uji coba teng harimau beberapa waktu lalu membuktikan kapasitasnya mampu beroperasi di segala medan. Misal uji coba di Jelantanjakan Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dilibasnya tanpa masalah. Lantas uji coba di daerah perhutanan hingga pesisir pantai Parangkusumo, Yogyakarta juga dilaluinya tanpa masalah. Bobot ringan, lincah namun punya daya tembak mematikan membuat teng harimau layak terjun ke medan tempur. Teng harimau didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan dan pesisir pantai. Mengingat bobotnya yang lebih ringan dari man betel teng MBT. Desain medium teng dibuat sesuai dengan kriteria kebutuhan dari pengguna, didasarkan pada strategi pertempuran modern di mana kemudahan mobilisasi menjadi salah satu keunggulan di samping kemampuannya sendiri, ungkapnya. Masih ada lagi uji coba yang dilakukan ke teng harimau yakni uji balistik dan ledakan. Sebelum diproduksi secara massal, prototipe teng telah menjalani sejumlah ujian yang sangat berat. Mulai dari uji tembak, uji balistik, uji medan di Indonesia dan Turki hingga uji ledakan ranjau, jelasnya. Teng harimau juga sudah memenuhi standar NATO. Misal teng harimau disuruh berkolaborasi dalam medan tempur bersama M1A2A Brahms as ia bisa mengikuti. Karena mempunyai spesifikasi tingkat tinggi tak ayal kemandirian produksi industri pertahanan Indonesia, akan teng harimau membuatnya sejajar dengan Jepang dan Polandia. Indonesia boleh berbangga. Salah satu inovasi yang dilakukan PT Pindad ini membuat Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mampu memproduksi kendaraan tempur sejenis medium tank. Indonesia pun kini bisa disejajarkan dengan Jepang dan Polandia, yang juga lebih dahulu memproduksi tank penjelajah hutan ini, ungkapnya. Masa depan teng harimau Indonesia dipastikan cerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!